Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game, bentar pilih bahasa dulu, Inggris. Ya, gue pengen mainin game itu judulnya adalah Afterdream. Afterdream ini gue dapetin itu pas lagi searching-searching di Nintendo eShop. Tiba-tiba ada satu thumbnail, nah mirip nih yang kayak gini nih. Satu thumbnail kayak gini yang di coming soon. Kayaknya sih agak menarik, terus gue klik, gue liat trailernya dan bener aja menarik. Menurut gue sih kalau gue liat dari trailer ya, feelnya itu kayak gamenya Mojiken yang judulnya Test-Test-Test. Gak tau kenapa feelnya kayak gitu, jadi gue penasaran aja pengen coba mainin. Ya mudah-mudahan ada feel-feel kayak gitu ya. Mungkin gue kenapa ngerasanya seperti itu, karena ini layarnya kan dia agak cembung gitu ya. Terus juga ada warna-warna yang agak-agak mirip ya. Gak tau vibesnya kayak mirip-mirip aja gitu loh. Ya gue penasaran sih sama game ini. Kebetulan ya tadi gue udah sebut, gue mainnya di Nintendo Switch. Dan game ini tuh rilis di PlayStation, Xbox, terus juga kalian bisa download di Steam itu harganya kalau gak salah 90-an ribu. Lagi diskon ya. Gue sendiri juga belinya di Switch itu dapet diskon. Kalau gak salah sih harganya mirip-mirip lah. 100 ribu, lebih dikit. Ya kita liat worth it atau enggak. Tapi kayaknya sih worth it sih. Kita coba aja. Game-nya seperti apa gue juga belum tau tentang apa. Yang gue baca sekilas itu sih tentang lucid dream, lucid dream gitu deh. Dan ini pertama kalinya gue nge-record gameplay gue dengan menggunakan Nintendo Switch. Menggunakan OBS. Yang mana sebelum-sebelumnya gue gak pernah pake OBS sama sekali. Dan baru kali ini gue recordnya pake OBS. Shoutout untuk player 2 yang tutorialnya itu sangat membantu banget dan mudah dipahami sih. Ya mudah-mudahan nanti lebih mudah lah untuk ini itu, ini itu. Jadi kita langsung masuk aja ke game-nya ya. Oke. Seperti biasa kita cek dulu option-nya ada apa aja. Master volume cukup lah. Dialog sound. Berarti ada suara nih. Eh kok gak bisa dirubah sih gue. Oh. Kayaknya 2 cukup. Reduce flashing. Gue kurangin lah. Soalnya gue kalau ngeliat yang terlalu silo suka bisa pusing gitu deh. Dan kita new game. Apakah akan horror ini game? Oke kita bisa pencet huruf A-nya nih. Eh pencet huruf A. Pencet tombol A untuk progress dialognya. Bentar gue gedein dikit suaranya. Ya. Jadi gak ada dialog ya. Tapi kok tadi ada dialog volume ya. Aku baru aja dapet mimpi yang bener-bener jelas banget. Mimpi gak seperti yang sebelum-sebelum ya. Bisa jelasin lagi mimpinya itu kayak gimana ke aku. Aku lagi berbaring di kasur yang aku gak kenal. Lagi menatap langit-langit ya. Aku gak kenal sama tempat ini. Aku bisa ngerasakan badanku itu seperti aku kayaknya sadar. Aku bisa lihat. Oh jari-jari yang ini ya. Apa? Lagi. Apa tuh? Memproyeksikan bayangan. Jadi kayak pappet, shadow gitu. Oke oke. Ngomong gue udah lama kayaknya main game yang gak gue translate. Jadi kayaknya agak-agak gimana gitu. Lanjut lanjut. Aku bisa mencium bau-bau lembab, apet, dan kayak berjamur gitu. Ya aku rasa apa yang aku mau bicarakan itu adalah Aku bisa melihat dan merasakan detail-detail kecil Di dalam mimpi itu yang seharusnya tuh gak jelas semuanya. Bener ya ini tentang lucid dream ya berarti ya. Lucid dream tuh rep-repan bukan sih? Seperti kamu tuh bukan hanya sebagai penonton di dalam mimpi kamu. Ya kayak gitu lah kira-kira. Oke maaf lanjutkan. Itu bener-bener perasaannya sangat ankeni ya, misterius gitu lah. Gak tau deh cara mendeskripsikannya tuh kayak gimana. Mimpi itu kamu ada di tempat yang aman. Ayo coba ambil tarik nafas kamu. Apakah membantu kalau kamu itu menutup mata? Coba fokus dan kasih tau lebih lagi tentang mimpi yang kamu alami itu. Oke. Kita merem. So, jadi. Aku bangun dari kasur yang digigitin sama belatung. Creepy juga. Dimana nih aku? Kita belum bisa jalan. Apa-apaan. Ini bukan pakaanku. Kenapa aku pake setelan kayak gini? Oh iya tadi. Sebelum record ini gue kan rencana mau pake baju Tosca ya. Cuman kan gue pake green screen. Pasti gue bakalan hilang sih kalau pake itu. Makanya gak jadi dah. Soalnya kenapa gue pengen pake Tosca. Rambutnya dia kan Tosca tuh. Jadi ya. Lebih cocok gitu. Tapi gue pake baju biru aja lah. Sebenernya apa sih ini yang terjadi? Oke. Kita sekarang bisa jalan. A untuk interact. Ke kunci. Aku butuh kunci atau something untuk ngebuka ini. Berarti nanti kita harus buka itu. Ada cairan gitu di dalam baknya gak tau cairan apaan. Gak ada apa-apa. Cuman ada debu doang. Oke kita harus keluar. Tempatnya sih sumpah dah. Horror juga. Halo. Ada orang disini? Ada yang bisa ngedengar aku gak? Aku harus keluar dari sini. JAS makanan game. Oh ini kredit ya. Aduh. Gerak itunya gue gak suka deh. Ada sesuatu. Apa tuh? Kita bisa. Oh ini puzzle kayaknya sih. Oke oke. Oke menarik. Puzzle pertama itu. Ini apa? Jacket. Yang udah aku. Udah lama gitu lah. Pasti ada di jacketnya. Apa? Bobby pin. Oke. Left stick up. Or left stick down. Oh. Oh. Gak enak banget ya. Oke. Jadi kita bisa. Maka gitu ya. Kita cek dulu ini. Kulkas. Tapi gak ada apa-apa. Hmm? Ini bukan pintu ya. Gak ada gagang ya sih. Ini apa nih? Oke. Ini juga ke kunci. Oh coba. Oh ini mah buat. Tadi ya. Tadi yang mana sih? Ujung. Apa tuh? Aku gak pernah coba lockpick sih. Tapi coba deh. Sesuatu apa sih. Oke. Ini. Apa sih? Cara kerja. Oh. Bentar. Ini. Oke sih yang bawah kanan dulu itu sih. Bentar. Bentar. Ini. Ini. Lah kok. Coba pelan-pelan. Oh. Oke. Oh. Ternyata gak terlalu mudah ya. Sekarang laciya udah kebuka. Kita cek. Oke. Dari puzzle pertama sih menarik ya. Sama puzzle. Yang tadi tuh yang oven. Kayaknya kita cari kombinasi angka itu. Menarik kayaknya. Oke. Kita dapat kunci. Kunci buat mana nih? Pastinya kayaknya kunci yang itu nih. Kita coba ke yang ini. Harusnya sih pas disini ya. Oke. Benar. Kebuka. Apalagi ini. Sumpah WC-nya. Joroknya. Minta pun. Hmm. Oh. Kita dapat handuk ternyata. Handuk buat apa? Beta B itu kosong. Kecuali. Kamu ngitung ya. Ada kecual mati disitu. Benar kan. Kenapa jorok banget disini. Kayaknya kita bisa ngaca. Wih. Kita mendedak ilang. Selati mirror. Oke. Oh. Jangan-jangan kita pakai ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana tadi ada wastafel lainnya? Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Eh, salah. Oh, ini. untung aja gue inget kita ke ada suara-suara tuh tadi kemari Wattowel ya lumayan bersih lah ada angka 325 Oh iya lah kocak mati lampu tiba-tiba kayaknya sih ada hubungan sama ini nih 325 ya tiga dua lima Oh bener berfungsi ternyata Oke kita buka pintu ovennya ada kamera ya untuk pakai kamera Oh creepy Oke tadi nyala-nyala gitu ya Wah tadi nggak ada pintunya kan coba Oh gila creepy sih ini apakah akan ada jumpscare gue juga nggak tahu tapi gue penasaran Nggak ada papa kita langsung ke pintu ini aja ini bisa bisa nggak sih no hmm kayak sih te kita ke kanan tapi gue coba lihat-lihat dulu ada orang disini aku nggak tahu apa yang terjadi Oh Oh kita bisa nge-save disini ini berapa menit baru sekitar 16 menit eh bentar-bentar gue nggak mau nggak mau ke tempat lain dulu gue mau kelarin satu tempat dulu yang ini ke kunci ada elevator sih ini juga ke kunci oh oke gue coba cek pake foto nih eh foto kamera kok kok jadi kamera itu cuman sebatas ini doang ya nggak bisa kita lihat full gitu nggak ada iya sih satu-satunya sini oke tadi perasaan lebih gelap lagi nggak ada yang bisa di cek coba kamera oh apa itu kayaknya objek yang bisa kita foto tuh yang nyala-nyala kayak gini dah ya dan again hah apa coba kita cek caranya gimana aku nggak ngerti ada fuse yang missing level elevator ya oke tadi sih gue nggak dapet apa-apa ya coba kita keluar berarti kita harus dapetin fuse nya itu ya sikring sikring oh ini dokter kita tadi bukan sih selamat malam aku lihat kamu bawa-bawa kamera jadi sepertinya kamu yang bertugas untuk ngurusin kameranya ya hmm kenapa kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong aku nggak tahu ada dimana sekarang aku juga nggak tahu caranya gimana aku bisa sampai disini dan aku yakin banget aku nggak tahu maksud kamu apa ya sih aku bisa lihat dari ekspresi wajah kamu dan sepertinya aku juga salah sih aduh ya tunggu tunggu hmm elevatornya nggak berfungsi sepertinya ada sikring yang hilang oh iya itu mah kabar lama takutnya sih nenek eh takutnya sih wanita tua itu selalu apa bikin menggosong si kringnya dengan apa alatnya dia lah pokoknya itulah kenapa aku selalu bawa cadangan oke kita dikasih oh tapi kayaknya barter nih collect some food nggak ada yang bisa dimakan disini apa yang dicari apapun yang menyerupai makanan hah wah itu bisa taruh apapun disitu oke oke jadi kita nyari sesuatu yang mirip makanan tapi apa yang menyerupai makanan oh listriknya mati oh jangan bilang wah 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 yang kayak gini nih yang gua suka nih apa ya apa ya apa ya sebentar itu eh ini apa Kok gue lupa ada itu? Apa itu? Ada sesuatu yang mirip daging katanya. Kok agak asas dari tadi? Gue nyelupin handuk disitu. Apa itu? Mana? Gue gak ngeliat apa-apa. Gila sih kalo mau. Waduh makan kecoa. Kita gak bisa buka gitu. Oke. Gue coba cari ke tempat lain kali ya. Manusia apa nih makan kecoa. Eh tapi disini gak ada. Eh gak mati lampu ya. Gak ada apa-apa loh. Apa tetep di dalam sini ya? Disini gak ada. Hmm. Hmm. Apa ya? Kalo pake. Kamera. Pake kamera juga gue gak dapet apa-apa loh. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini apa ya? Coba lagi. Coba aku buat. Coba aku buat. Tidak ada di sini. Gak ada apa-apa. Gak ada juga. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gini sih. Bentar, bentar. Eh. Oh. Dit pintu kulkas ya. Aneh. Pintu kulkasnya sekarang ngilang. oh jeez Oke ya ampun ternyata gue kelewat itu apa itu gue nggak bisa lihat apa-apa sumpah gelap apaan sih tadi udah mau setengah jam aja nih Oke kita bicara mungkin kamu bisa menemukan apa yang bisa kami makan ya sepertinya aku punya sesuatu untuk kalian Oke ini dia Wow Hai coba kulihat Yes dia suka Hai Hai ada apa ini sama orang-orang ini Hai tahu ah bodoh mat sini kasih itu si keringnya tempat ini sih aneh banget Oke silahkan Oke kita udah dapet fuse-nya orang yang aneh dia juga kemana lagi Hai Hai hei iya dia hilang udah bodoh amat kita coba pasang ini ya benarkan kemana dia tuh Oke udah kelar oke gue musti rajin-rajin ngecek pakai kamera deh oke berarti kita harusnya sih pindah lokasi sini sekarang kita bisa pulang dan balik ke kasur kita yang hangat tapi apa nih ada sesuatu yang berusaha untuk mendobrak pintu-pintu tersebut ayolah ah ah gue harus ngapain woi hah lah semuanya kekunci bentar 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 ah apa nih oh oh ah 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 ya mati deh gua ah 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 ini ngulang atau apa enggak kamu baik-baik aja wah bukan deh dokternya nggak bawa otak ya hee maaf maaf tadi aku tiba-tiba ngeblank aja gitu ingatan aku agak sedikit kabur tentang bagian tersebut tapi sumpah sih kayaknya aku bisa sampai ke lift itu hmm mimpi yang cukup aneh ya sekarang gimana perasaan kamu ya agak sulit sih kalo mikir itu tuh cuman mimpi aku nggak bisa deskripsiin dengan benar gimana rasanya itu mimpi tuh segitu nyata gitu apa ada sesuatu yang terkhusus sampai kamu bisa ngerasain kayak gitu semuanya berpikir bahwa aku tuh sadar tapi ternyata semua itu cuman mimpi doang ya aneh dan menakutkan sih ya kedengarannya sih cukup menarik ya mimpi itu sih bisa kelihat kerasa hidup tapi apapun yang kamu deskripsikan tadi terdengar sesuatu yang sangat lebih sih ya semuanya tuh semakin aneh setelah ini hmm aku bahkan nggak yakin sih apa itu mimpi atau bukan mungkin aku udah gila kali ya ya aku bisa ngerasain sih kesulitan kamu inget kamu sekarang lagi ada di tempat yang aman ya sebaiknya kita lanjutkan pengalaman kamu apa gua stop dulu ya soalnya gua juga belum tau sih cara stopnya ini coba kalo misalkan ini kita pindah tempat nanti langsung gua stop deh tapi ya kalo kamu ngerasa nyaman aja sih untuk melakukan hal tersebut ya oke oke gua kayaknya berhentiin dulu sampe sini karena kita bakalan melanjutkan lagi petualangan kita kayaknya sih untuk sementara gua akan berhentikan setiap kali kita apa ya jadi mungkin ya mungkin ini patternnya kita ngobrol sama dokter kita eh itu dokter kita bukan sih gua jadi ragu sebenernya terus abis itu kita berjalan-jalan ngurusin puzzle-puzzle ini itu terus abis itu balik lagi ke dokter kita mungkin sih patternnya kayak gitu jadi ini juga udah 30 menitan mungkin cukup untuk satu video ya untuk first impression gua sih game ini cukup menarik apalagi tadi puzzle-puzzle nya juga beberapa menarik-menarik terus juga bukan cuma puzzle doang kita juga menggunakan kamera yang mana itu menambah creepy environment kita disitu dan salah satu yang bikin gua tertarik sih untuk mainin game ini karena environmentnya begitu creepy dan kayaknya sih tentang lucid dream jadi mungkin ini antara dua sih kita bakalan menuju ke horror atau ke mental health tapi environment creepy nya itu gua suka banget sih dari impresi awal gua game ini seperti yang akan gua tamatkan karena udah bikin impresinya bagus di awal-awal dan tadi gua juga sempet bilang kalau game ini tuh mirip kayak tes 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 game dari mojiken ternyata enggak setelah nyoba game pertamanya tapi mungkin secara puzzle dan secara vibe agak mirip kayaknya sih ya kita coba terusin lagi ya di video selanjutnya sekarang thank you banget yang udah nonton bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax